Namun pria gemuk itu menyadari lebih dulu keberadaan sejumlah hambota polisi di tempat duk. Alhasil ia pun memutuskan kabur dan meninggalkan tuen sendiri tak jauh dari tempat tersebut. Kesal karena aksi penggerbekannya gagal, Alex pun mulai mencurigai adanya kebocoran informasi dari orang dalam. Ia yang mencurigai adanya peran dari Kapten Pakade sebagai informandu, lalu mencoba untuk menggertaknya. Alex menyebut bahwa pihaknya telah membuah mau dengan pemerintah Kamboja agar bisa memecat oknum polisi atau siapapun yang kedapatan bersekongko dengan para penjahat. Tak lama kemudian, salah satu informan Alex pun datang dengan membawa kabar tentang Tenly, di mana pria itu saat ini tengah dirawat di rumah sakit. Menyusu insiden pengeroyokan yang dilakukan oleh anak buah Duk Tempohari. Mendengar kabar tersebut, Alex dan Kapten Pakade pun bergegas mengunjungi Tenly. Dalam perjalanan mereka, Kapten Pakade akhirnya mengetahui tentang perbuatannya yang telah menjadi informan bagi Duk. Ia bahkan sampai mengajak beberapa anak buahnya untuk turut ikut, bekerja dengan mujikari itu. Sementara itu, di tempat lain, pria turis yang sempat membuat Tuyen akhirnya menghubungi Duk dan mengaku sangat ketakutan karena pengelebekan yang sempat dilakukan polisi di rumah bordel tadi. Pria yang diketahui bernama Malko merasa telah dirugikan karena Duk tidak bisa menjamin keamanannya saat sedang bersama Tuyen. Karena hal itu juga dirinya enggak untuk membayar uang jasa, seperti yang telah dijanjikan sebelumnya. Anehnya Malcolm yang masih dirundung ketakutan, malah membuat kesepakatan ulang dengan meminta satu bocil segelan lagi untuk dikencaninya selama satu bulan ke depan. Dan itu dibayarnya 30 ribu dolar, atau jika dirupiahkan sekitar 470 jutaan. Entah apa yang dipikirkan oleh mujikari, dan pria tak betul itu. Namun yang pasti, Duk akhirnya menyetujui kesepakatan yang ditawarkan oleh Malcolm. Dengan berjanji, akan datang membawa pesanan yang diinginkannya segera. Ia yang sejatinya sedang bersiap untuk membawa kabur para pekerja perempuannya. Akhirnya membiarkan anak buahnya pergi lebih dulu, dan memilih untuk menyusul. Mereka kemudian, beralih ke Claire, ia yang baru saja selesai memperbaiki sepedanya. Kini terlihat tengah pergi bersama Ami. Hal itu dilakukan Claire sebagai balas budi, karena nah sempat menolak pemberian uang atas. Perbaikan sepedanya. Mereka berdua pun lalu pergi menuju ke Angkeruah, yang merupakan lokasi wisata berupa Candi. Yang selama ini sangat ingin dikunjungi oleh Ami. Namun tanpa mereka sadari, Duke yang masih menginginkan Ami, ternyata malah membuntuti kepergian anak perempuan itu. Setibanya di Angkeruah, Claire dan Ami lalu menuju ke salah satu Candi tertinggi, yang ada di sana. Namun seketika, perhatian Claire langsung tertuju pada Duke yang ternyata sudah berada di bawah Candi. Mendapati sosok yang sangat bangka itu, Claire yang ketakutan pun lalu menelepon Elix. Dan memberitahukan posisinya serta temuannya pada sosok Duke. Menyadari akan adanya bahaya yang mengancam istrinya, Elix selalu bergegas menuju ke lokasi Claire dan Ami berada. Tak lama berselang, Duke yang mengetahui keberadaan Claire lalu menghampirinya, dan langsung menodongkan pistolnya ke arah wanita itu. Bukannya takut, Claire malah justru menantang Duke untuk menembaknya. Ia berdari bahwa suara tembakan akan menarik perhatian semua pengunjung di lokasi itu. Duke yang semakin memuncak, akhirnya menyerang wanita itu dengan sejumlah pukulan dan tendangan. Namun aksi itu tak berlangsung lama, karena kemudian Elix pun tiba di tempat tersebut. Aksi baku hantam pun terjadi antara Elix dan Duke. Duke yang kalah ukuran, jelas dengan mudah dapat dilawan oleh Elix. Bahkan Mujikari itu semata lempar ke jendela, namun berhasil digapai oleh Elix. Namun nas bagi Duke. Ia yang seharusnya bisa diselamakan. Malah harus menemui ajalnya setelah sebuah tembakan melesat dari salah satu sniper. Di tempat itu. Nah di akhir film, terlihat Elix, Claire, dan Ami yang sedang mengunjungi makam dari Liu. Nampak raut wajah kesedihan dirasakan betul oleh Tuyang, yang merupakan adik dari Mendiang Liu. Anak perempuan itu pun kemudian beranjak pergi, meninggalkan lokasi makam. Bersama dengan Elix dan Claire, Tuyang nampaknya akan menjadi anak angkat bagi pasangan turis itu. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!